Kami ingin berkontribusi dengan satu gagasan yang mudah-mudahan beriringan, bersesuaian, bahkan bisa mendukung agenda ASEAN as epicentrum of growth itu dengan wacana tentang upaya untuk menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of peace, tolerance, and harmony. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah, sejidina maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Yang kami hormati Sekretaris Jenderal ASEAN, His Excellency Dr. Kau Kim Horn, Yang kami hormati Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bapak Bu Hajir Effendi, Yang kami hormati Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, dan jajaran para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, terima kasih. Yang kami hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat yang hadir, Yang kami memuliakan Mustahsyar Pengurus Besar Nahtatul Ulama dan Ketua Umum Center for Shared Civilization Values, Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri, Yang kami hormati para pemimpin agama dari kawasan ASEAN dan negara-negara kerjasama ASEAN, Yang kami hormati para pembicara dan para partisipan, Selamat datang di Jakarta, selamat datang di dalam konferensi dialog antarbudaya dan antaragama ASEAN. Tahun lalu, bulan November, Pengurus Besar Nahtatul Ulama dengan restu dari Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Indonesia, Beliau menyelenggarakan apa yang kami sebut sebagai R20 Forum, Atau Forum Antaragama di dalam kaitannya dengan Konferensi Tikat Tinggi G20. Di dalam forum tersebut kami mengundang para tokoh agama, Khususnya dari negara-negara anggota G20 dan juga dari negara-negara lainnya, Dan di dalam forum tersebut para pemimpin agama secara keseluruhan Mengekspresikan keinginan untuk mengupayakan agar nilai-nilai agama, Nilai-nilai moral dan etika yang bersendirikan atau diinspirasi oleh agama Dapat ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik, Baik secara domestik maupun internasional. Dan para pemimpin agama sampai kepada kesadaran, Bahwa untuk bisa mengupayakan hak itu pertama-tama kredibilitas agama harus dipulihkan Dengan mengatasi terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di dalam hubungan Di antara satu agama dengan agama yang lain. Khususnya hal-hal yang terkait dengan kecederungan-kecederungan untuk saling bertentangan Dan bahkan mungkin memicu konflik harus bisa diatasi agar agama-agama bisa dengan tulus Dan sungguh-sungguh hidup berdampingan dengan damai. Pada tahun ini Republik Indonesia juga memegang ketua ASEAN Dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN Kami melihat bahwa masyarakat-masyarakat di lingkungan ASEAN khususnya Dan di lingkungan Indo-Pasifik pada umumnya sesungguhnya adalah masyarakat-masyarakat yang telah mewarisi suatu warisan peradaban yang sama. Kita mewarisi suatu shared civilizational values yang tumbuh jauh kebelakang dalam sejarah Sejak abad ketiga sebelum masehi Ini adalah modal besar karena ini berarti bahwa masyarakat ASEAN dan masyarakat Indo-Pasifik pada umumnya adalah konstituen dari suatu warisan budaya bersama Yang lebih luar biasa lagi memiliki ciri utama berupa nilai-nilai harmoni Nilai-nilai toleransi dan harmoni Maka kami berinisiatif lagi-lagi dengan restu dari pemerintah Indonesia dan Presiden Joko Widodo Dan dengan kerjasama penuh bimbingan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dan juga dengan Kementerian Agama Kami menyelenggarakan forum ini, konferensi ini sebagai semacam inisiasi untuk memulai satu konsolidasi dari konstituensi peradaban yang besar Yang dapat mendorong tumbuhnya harmoni toleransi dan perdamaian Yang semoga bisa menginspirasi dinamika internasional secara keseluruhan Apabila di dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN Republik Indonesia sebagai Ketua ASEAN mengajukan tema ASEAN sebagai epicentrum of growth Kami ingin berkontribusi dengan satu gagasan yang mudah-mudahan Beriringan, bersesuaian, bahkan bisa mendukung agenda ASEAN as epicentrum of growth itu dengan wacana tentang upaya untuk menjadikan ASEAN Sebagai epicentrum of peace, tolerance, and harmony Kepemimpinan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun penuh ini Telah memberikan inspirasi-inspirasi besar bagi bangsa Indonesia Dan lebih khusus lagi kepada Naftutul Ulama Inspirasi dari kemimpinan Presiden Joko Widodo itulah Yang mendorong Naftutul Ulama untuk lebih keras berupaya memberikan kontribusi di dalam berbagai agenda Yang bersifat pemenuhan pelayanan terhadap hajat-hajat rakyat, hajat-hajat kemanusiaan Baik dalam lingkungan domestik maupun internasional Naftutul Ulama Beserta seluruh komunitasnya, seluruh jamaahnya berdoa Semoga Kepemimpinan Presiden Joko Widodo meninggalkan jejak yang berkah jangka panjang bagi bangsa dan negara ini Amin Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian Terima kasih atas partisipasinya Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia Kepada Presiden Joko Widodo Dan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Sel. Dr. Kau Kim Horn Semoga inisiatif kami ini memberi sumbangan yang bermakna bagi kehidupan masyarakat ASEAN dan masyarakat Indo-Pasifik pada umumnya dan selanjutnya juga bisa mempunyai makna di dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi peradaban bersama seluruh umat manusia Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih